oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kembali lagi masih eksis di channel bintang tani buat sahabat tani yang khusus untuk petani pemula bisa belajar di channel bintang tani untuk khususnya budidaya tanaman cabai ini cabai kita sahabat tani yang sudah berumur 30 hst ya 30 hst ini adalah yang di depan kita ini bisa disut ini adalah boster boster dari tanaman khusus untuk cabai ya boster tanaman ya gak khusus aja ya bisa untuk tanaman tomat ya melon semangka lain-lain lah ini boster kita pakai untuk tanaman cabai apa itu boster? boster itu termasuk adalah pendorong tumbuh ya pendorong tumbuh untuk kesuburan tanah selain pendorong tumbuh adalah ini mempunyai unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman vitamin macam lah ya yang dibutuhkan tanaman yang pertama adalah yang kita pakai dulu ada untuk tahap pertumbuhan masa pegetatip itu adalah ultradap sahabat tani ini ultradap ini bisa sahabat tani pakai di saat tanaman umur satu minggu ya satu minggu sampai masa pembungaan seperti ini ini masih bisa dipakai didorong dengan hidrokarate plus boroni sahabat tani ya disertai dengan ini terus disertai dengan NPK di video-video kita sudah ada ya di segmen video lainnya sudah ada namun ini kita perjelas lagi untuk lengkapnya gitu ya ultradap dikopos dengan boron dikopos dengan kalsium ya itu untuk pacu pertumbuhan terus lanjut lagi ke masa pembungaan dan pembuhan kita pakai MKP mono kalium pospat ini artinya MKP ini adalah mono kalium pospat ya ini MKP ada dua kita beli kemarin ya yang ini yang MKP produk dari loying ini agak murah ya disini ada harganya 50 kalau yang MKP pak tani ini harganya 60 di Rio ini ya kita pakai kita ambil kemarin satu-satu ini aplikasinya sahabat tani kalau kita kocor kalau MKP ini kita makan banyak biaya boros boros biaya makanya kita aplikasinya melalui penyeprean penyemprotan dengan dosis sudah ada tertera disini ya nanti sahabat tani kalau mau pakai MKP beli aja dengan takar-takaran dosisnya sudah ada disini 4 sendok untuk 1 engkis nah disini ada marokisop ini adalah produk dari apa namanya marokisop ya marokisop ini adalah pupuk kalium sulpat kalau kalium sulpat ini bisa sahabat tani masukkan pada saat vegetatif juga masa generatif gitu bisa masukkan ya tapi pada cocoknya ini masuknya pada ke masa generatif ya masa eh masa peketatif masa pertumbuhan nah didorong sama ultradap ini tadi bisa sahabat tani aplikasikan namun kalau masa generatif ini bisa sahabat masukkan juga ya didorong dengan MKP dicampur juga di oplos disemprot juga bisa di spray juga di kocor juga bisa namun ini ada jemi hantu ini adalah pendorong pembelahan sel ini cabai kita berumur satu bulan lihat bisa disut tunas-tunas dan cabang-cabangnya tunas-tunas indukannya ini sangat lebat ya bagus ini kita dorong kemarin dengan GA3 supergip ada 10 hari setelah itu kita dorong dengan jemi hantu untuk pembelahan sel yang sempurnanya dengan jemi hantu supaya daunnya melebar ya jangan mengecil kalau mengecil nanti pertumbuhannya cepat kalau daun mengecil daun atas itu pertumbuhannya cepat setelah itu dia akan off nah kalau kita dorong dengan jemi hantu dia akan membuka daun-daun yang lebar cabang-cabang pinya akan membelah lagi jadi masa pertumbuhan pucuk akan belum selesai ya gitu tapi didorong dengan pupuk-pupuk yang saya katakan tadi jadi pertumbuhan terus pacu pertumbuhan memumpah makanya cabai kita pada saat umur satu bulan ini udah seperti ini ini bunganya sangat ramai bunganya sangat ramai pada saat umur satu bulan ini kemungkinan ini sudah kita pasang tali atas ini satu minggu mau dua minggu lagi udah sampai sini jadi intinya cabai ini bisa sampai ajir ini bisa sampai satu meter lebih makanya kita dorong dengan ini nah kalau kita nanam dengan proses atau perlakuan yang sederhana saja ya kita pupuk dengan NPK pupuk KCL JA tidak kita tambah dengan unsur-unsur yang ada seperti ultradap NO3 MKP kalsium itu pertumbuhannya akan biasa saja sahabat tani tidak akan bisa menghasilkan tanaman itu hasil yang sampai satu kilo ke atas jadi kalau kita kasih ini hasil sampai satu kilo ke atas ya nah mungkin itu saja sahabat tani ringkasan dari untuk poster-poster tanaman ini intinya kita petani ini harus tahu pupuk apa yang akan kita berikan ke tanaman sahabat tani jadi kalau sahabat tani bagi petani pemula ya bagi petani pemula kita belajar dulu mengenai pupuknya kayak NPK kan NPK itu NP dan K nitrogennya untuk apa pospatnya untuk apa nanti kaliumnya untuk apa setelah itu kita pakai belajar lagi pupuk-pupuk yang ada gambar-gambar cabai kandungannya kita baca kandungannya kita baca untuk cabai keunggulannya kalau memakai pupuk ini seperti apa keuntungannya itu kita baca kita aplikasikan ke tanaman kita kalau tahap belajar ya jangan di aplikasi semua lah ya karena namanya kita telah belajar kita aplikasikan kita satu bedeng dulu nanti dari hasil setelah kita memakai pupuk-pupuk tersebut hasilnya bagaimana kalau bagus kita lanjutkan berarti pupuk itu cocok untuk unsur tanaman kita gitu ya jadi kita belajar dulu saya seperti itu dulu ya belajar juga kayak pupuk boron ini apa sih saya dulu tidak tahu pupuk boron saya baca kandungannya kalau di oh cabai oh ini oh bagus nampaknya kita pakai boron ya kita pakai boron setelah pakai boron kita tahu produk-produk apa namanya pupuk-pupuk semua jenis pupuk kita baca dari keterang-keterangannya keuntungan menggunakan pupuk ini terakhirnya kita tahu semua sahabat tani pada saat ini oh ini membutuhkan pupuk yang ini gitu belajarnya seperti itu terus untuk baru itu kita mengenai GPT GPT ini jat perangsang tumbuh ya kita banyak itu jenisnya namun yang sangat cocok sangat yang tepat sangat yang komplit itu banyak namun yang merasa saya cocok pada untuk GPT ini saya memakai jemi hantu sahabat tani dia sempurna sempurna dalam pembelahan selnya dalam pembentukan batangnya daunnya ya terus ranting akar bunga cepat menjadi buah kelopak itu cepat menjadi bunga ini sangat menurut saya sangat tepat untuk untuk saya pakai untuk di tanaman cabai kita untuk di bintang tani jadi itulah yang saya katakan yang saya sampaikan sahabat tani ini pengalaman yang kita pakai ya inilah poster-poster dari tanaman supaya tanaman kita tumbuh sehat bisa mengeluarkan hasil yang maksimal yang lumayan tahan terhadap serangan hama dan penyakit jadi kalau tanaman kita sehat tentunya kuat untuk menangkis serangan hama dan penyakit ya kalau hama kita kendalikan dengan pesticida ya pesticida apa aja nanti dan sahabat tani mengenai pesticida ini sahabat tani juga perlu belajar karena di pesticida ini banyak jenisnya juga satu tujuan tapi lain merek ya satu apa nanya satu bahan aktif tapi lain merek nanti sahabat tani oh yang ini berbahan aktif ini sama yang ini oh ini kata ini bagus rupanya berbahan aktif sama kita pakai jadi boros jadi boros nah mengenai pupuk ini pun mahal kalau kita aplikasikan dengan kocor ini sangat boros makanya kita spray aja kita spray untuk pupuk yang lain yang murah kita dorong dengan pengkocoran yang untuk yang pupuk pelengkapnya ini kita dorong dengan spray aja ya supaya tumbuhan kita tumbuh maksimal nah itu aja sahabat tani yang saya sampaikan nanti akan kita shoot untuk pertumbuhan cabai ini ya yang sudah berumur satu bulan memakai pupuk poster-boster yang sudah saya katakan tadi bagaimana apanya hasilnya ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh di shoot jalan selamat menikmati selamat menikmati